Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi First touchnya persis kayak Lautaro Cuma bedanya lebih skillful Nah kan balik-balik badannya ini jujur persis banget Lautaro Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetan Reaction Salah satu konten terbaru gue di tahun 2024 Gimana teman-teman kabarnya? Apakah sehat, segar bugar? Ini konten gue buat di akhir bulannya 31 Maret 2024 Jam 8.39 pagi waktu Indonesia bagian Barat Ini berarti pascah nih ya hari Minggu ya Selamat pascah untuk teman-teman yang merayakan Untuk teman-teman yang muslim Lebaranannya 10-11 April ya Berarti tidak sampai 2 minggu lagi tetap semangat untuk puasanya Untuk yang sudah dapet THR pasti lagi belanja-belanja Ini weekend ini kayaknya bakal rame nih pusat-pusat pembelanjaan Hari ini gue punya beberapa video yang ingin gue cerewetin ya Ingin gue bikin reaction ya teman-teman Kita langsung mulai aja ya Video yang pertama Wah ini nih penyerang yang lagi sangat amat hot Di seri A Bisa dilihat nih dia sudah 27 kali tampil Cetak 10 gol 4 asis Gokil Usianya 22 tahun Dia dipinjam dari Bayern München Yang bikin gue kaget teman-teman Ternyata si Sky ini Gue manggilnya si Sky ya Karena E nya dikit-dikit nih beda tipis nih Si Sky ini Dia tingginya dong coba liat 193 men Gokil Tinggi banget Gue gak nyangka loh Gue pikir dia Ya striker sedeng aja Atau setinggi laut taro lah 170an Karena dari gaya mainnya tuh kayak bukan Kayak bukan striker 193 Beda banget gak Kayak dia bukan kayak tembok pemantul kayak Zeko Bukan yang punya body power Seperti Lukaku Bukan yang kayak Apa namanya Bukan kayak Zlatan juga Ya mainnya kayak striker-striker Dengan postur 170-180 lah Lebih kayak Dybala Kayak Palasio menurut gue ya Tapi ini emang yang bikin luar biasa adalah Bolo nya sampe berani melepas Arnaud Tovic Makanya gue bingung kok berani ya Bukannya duet Arnaud Tovic sama Si Sky akan Akan cocok banget Tapi ya ternyata Mereka berani melepas Arnaud Tovic Dan menggunakan si Sky sebagai striker tunggal mereka ya Satu-satunya penyerang tengah mereka Dan hasilnya moncer banget Sekarang yuk kita liat Skill-skill dari si Sky ini gimana sih Lihat temen-temen Wuhh gocek dua orang Nah ini di kotak penalti lawan temen Gocek temen-temen Gokil gak Tuh liat Dia serangan balik Bisa berani dribble loh Bisa dribble dia Ini juga Masih punya insting passingnya juga Dia turunnya jauh banget temen-temen Ketengah Menurut gue luar biasa banget sih Si Sky ini Dia bisa dribble Bisa Kontrol bolanya bagus First touchnya luar biasa Salah pencet Tuh liat di kotak penalti dia bisa Persis laut taruh Jujur persis laut taruh pergerakannya Kalau sentuhan-sentuhan First touchnya persis kayak laut taruh Cuma bedanya lebih skillful Nah kan Balik-balik badannya ini jujur persis banget laut taruh Nah ini waktu gol ke gawang Ntar Gol dari luar kotak penalti bisa Nge-gocek keeper Nah itu yang gak dibisa oleh laut taruh Nge-gocek keeper ya Tuh Gak cuman Dia gak jarang-jarang untuk nge-gocek keeper Punya kemampuan Passing juga Kaki kiri bisa Tapi emang golnya lebih banyak kaki kiri Padahal kakinya dia Preferensi kakinya kaki kanan Disini tulisnya Oh iya dia banyak gol dari kaki kiri Ternyata gue baru sadarin Ya Kan sekarang lagi banyak banget ya Diberitain bahwa Inter mengincar gue Munson Gut Munson dan siapa Raspadori Tetapi gue pribadi kalo kita bisa dapet Siskai luar biasa sih Ini tipikal yang menurut gue Persis kayak laut taruh gaya mainnya Kalo laut taruh dilepas Satu-satunya pemain yang menurut gue saat ini bisa Gantiin laut taruh ya Siskai ini Dan jauh lebih matang ya Laut taruh di usia 22 tahun Belum secanggih ini Jadi Potensi dia untuk Berkembang Luar biasa banget Tapi kan musim depan Kita udah punya Taremi nih masalahnya Memang karena kita udah punya laut taruh Punya turam Punya Taremi Memang yang paling pas sekarang adalah Si Gut Munson menurut gue Kita butuh second striker ya Butuh striker yang bisa support Penyerang tengah utama Seperti Markus Turam Dan terlebih kita punya Taremi Jadi ya Mungkin di musim depan Penyerang kita utamanya laut taruh turam Lalu penyerang cadangannya adalah Gut Munson Taremi Aduh sayang banget ya Kalau kita bisa ngambil Siskai ini Jujur Gokil sih Andai Tapi harganya pasti mahal banget Disini aja Market value-nya aja 2024 40 juta Kalau teman-teman gimana nih Nah ini menarik teman-teman Ternyata Si siapa namanya tadi Siskai ini Pernah main di Parma 2020-2021 Dan cuma tampil 4 kali Tapi ya ini 4 tahun yang lalu Berarti usia dia masih 18 tahunan Di Munson Dia tidak begitu banyak main Lalu ini pernah bermain di Underleg Mencetak 15 Goal Aduh Siskai Siskai Kita harus Karena kita udah terlanjur Ngambil Taremi sih Dan harganya Taremi juga Pas banget ya Gratis Jadi ya mau gak mau Udah Taremi duluan yang diambil Oke Sangat subur Tapi yang mau gue ceritakan adalah Lautaro tuh di Argentina Harusnya bisa mencetak lebih banyak goal Dibandingkan di Inter Kenapa? Karena Yang ngesupport dia Messi men Pemain ke Dan bukan cuma Messi Pemain tengahnya Argentina tuh Banyak banget yang skillful Dan umpannya cantik-cantik Melebihi Inter Makanya sayang banget Si Lautaro Dan anehnya Lautaro gitu ya Giliran dikasih susah Palah goal Dikasih gampang Palah gak goal Nah ini kita lihat dulu deh Goalnya dia di Kita lihat langsung aja deh Ini goalnya di Maria Kita mau dari awal aja deh Gak apa-apa Ini Costa Rica Otamendi gila Masih main di usia segini ya Ya ini kebobolan dulu Dari Costa Rica Ternyata ada killer nafas ya Di Dimana? Di Costa Rica Ini tendangan bebas Beuh Sinting Di Maria masih punya skill gitu Kita penyerang gak ada loh Pemain Inter gak ada yang punya tendangan bebas gitu Dan akhirnya ada satu assist dari Di Maria yang juga luar biasa Yang cetak goal adalah McAllister ya Nah ini goalnya Lautaro nih Dari Di Maria Gocek-gocek Diterima oleh The Paul yang mengalahkan Lautaro Di Liga Champion Set Finishing kaki kanan oleh Lautaro Dia terlihat sangat senang The Paul Support banget ya Kenapa harus The Paul sih yang lolos ke Liga Champion Sedih banget Dan Itulah Lautaro Striker pembunuh yang disuplai Gelendang-gelendang Argentina Malah dikit goalnya Tapi di Inter Ada momen-momen sulit Dia pola cetak Goal yang luar biasa Gaya mainnya menurut gue Agak-agak mirip sama Siskae ya Kemampuan-kemampuan Sentuhan-sentuhan Kontrol bolanya First touchnya itu Mirip-mirip banget Kayak si siapa? Kayak si Siskae dan Hebatnya dari Siskae ini adalah Tingginya sih 193 Lautaro kan tingginya Cuman 170an Andai saja ya Usianya masih muda juga Andai saja kita lepas Taremi Gak usah Good Monson udah Kita ambil Siskae saja Sama Valentin Carboni gitu Kayaknya Gue pede-pede aja sih Empat penyerang kita Dan gak usah ngambil Good Monson deh Ngambil Siskae aja juga Menurut gue Siskae Taremi Kayaknya bagus-bagus aja Duit cocok gak ya Siskae sama Taremi temen-temen Sama-sama striker penyerang tengah Tapi memang kalau gue liat Kelebihannya Good Monson tuh Dia gaya mainnya Supplier banget gitu loh Playmaker banget Dia bisa turun Bisa passing Membuka ruang Tuh kelebihan dari Good Monson Penyerang kita yang kayak gitu Saat ini kan turam Dan turam masih sering angin-anginan Ini tadi goal Dari Lautaro Martinez Ke gawang Costa Rica Yang membuat dia Masuk ke jajaran 10 besar Pencetak goal terbanyak Argentina Nah ini gue pengen liat Kasih liat temen-temen juga Ini waktu finalisima ya Pemenang Euro Dan pemenang Copa Amerika Atau pemenang Piala Dunia Ini bertemu Ini Messi Messi Bawa bola Lautaro semudah itu Temen-temen Harusnya ya Di Argentina Lautaro yaudah Sedimanja itu Tapi kenapa dia baru Cetak 22 Di Piala Dunia Kemarin tuh sih Yang paling parah Gila ya Ini bermula dari Kesalahan pemain Italia Wuhh Gila Messi dikasih kesempatan Kayak gitu Messi dikasih kesempatan Kayak menang duel Lama di Lorenzo Taro-taro Kenapa di Piala Dunia Kemarin gak Cetak goal sih Semoga di Copa Amerika Nanti ya Di bulan Juni nanti Dia top chart deh Biar kita ada hiburan juga Padahal Konten video reaction ini Cerewetan reaction ini Bukan untuk Penonton inter sih Pengennya penonton semua Tapi memang sudut pandang Gue masih sudut pandang inter Nah Ngomong-ngomong inter lagi Temen-temen Ya kan Penonton gue banyakan penonton inter Jadi gue selalu pingin Nihat video-video inter Ini Salah satu hal terbaik Di 2023 yang lalu ya Di musim ini Goal jarak jauh Dari Di Marco Set Coba lihat temen-temen Apakah ini kebetulan Bam Banyak yang bilang Ini kebetulan Tapi gue gak percaya Ini kebetulan Lihat-lihat Cess Ya Kalaupun kebetulan Kita lihat Arahnya pas tengah Bolanya pas turun Ketengah lapangan Gokil sih Di Marco Sayang sekali Musim ini terlalu cepat berakhir Liga Champion Terlalu cepat gugur Copa Italia Cepat gugur Ini kalau di musim lalu Sampai dengan bulan Juni Tontonan padat Sekarang enggak nih Cuma seminggu sekali Sampai dengan di bulan Juni Padahal masih bulan Maret nih Ya sudah lah Temen-temen yang ingin membeli jersey inter Jersey home, away, jersey ketiga Atau bahkan jersey transformer Dengan harga terjangkau Dan sekaligus turut Membantu mengembangkan Mendukung Youtube Cerewetin Inter Silahkan membeli Di akun Tokopedia dan Shopee gue ya Jersinya bisa custom nama Dan juga nomor punggung Atau kalau temen-temen Mencari jersey inter di tahun-tahun lawas Dan juga jersey klub-klub lainnya Bisa juga Silahkan langsung aja ya Cek kolom deskripsi Disitu ada link Untuk pembelian jersey Dan juga kontak gue Terima kasih Nah ngomong-ngomong Soal goal jarak jauh Gue nemu nih Goal jarak jauh Terjauh nih temen-temen Nah top 5 nya Dalam sejarah sepak bola Ayo kita lihat yuk Apakah di Marco Harusnya masuk ke salah satunya Ini si Ronaldinho Ngapain melet-melet sih Lidahnya panjang banget aja Gle Ini David Beckham 57,3 yard Persis di tengah Lebih jauh dibandingin di Marco tadi ya Di Marco udah agak Wow Ini yang bikin David Beckham terkenal Mukanya gila muda banget British banget deh mukanya Ini Wayne Rooney juga pernah ya Persis di tengah juga lebih lagi Wah anjay jauh banget Di Marco gak ada apa-apanya Tapi ini masalahnya Posisinya tengah Di Marco pinggir Wah ini juga gak sepinggir di Marco Wah anjay Tapi memang intensinya kelihatan Bahwa emang pengen nendang ke tengah Gak kayak di Marco yang kayaknya Ustaz Bialonso pernah ya Oh baru tau gak Wah baru tau gue di Marco Wah anjay Sabi Alonso Wah anjay emang gila sih nih 65 yard Emang gila sih Si Sabi Alonso nih Jadi pelatih juga gila Ngomong-ngomong menang gak ya Si siapa namanya Gak terkalahkan gak ya Si Leverkusen Charlie Adam Ini kayak Liga Inggris Kebanyakan nih Apa emang dari Liga Inggris semua ya Charlie Adam Apa emang di Liga Italy gak ada ya Tapi kalo gol-gol dari tengah ya Menurut gue yang paling keren Gak ada yang lain Dejan Stankovic sih Itu udah bener-bener tendangan volley Dia gak pake kontrol anjir Kalo temen-temen sendiri Yang temen-temen inget Gol-gol jarak jauh Yang paling keren siapa Menurut gue Dejan Stankovic sih Ke gawang Schalke itu Mengerikan Itu dia gak pake kontrol bola Dia langsung tendangan volley Dari tengah lapangan Oke temen-temen Sepertinya sekian dulu Untuk Cerewetin Reaction Ini episode yang keberapa ya Yang ketiga temen-temen Silahkan ya Kalo ada feedback Ada tanggapan Kritik saran Untuk konten ini Gue berharap Mau seriusin Mau rutinin Konten Cerewetan Reaction Terima kasih Atas kebersamaannya Sehat-sehat terus Untuk temen-temen semua Rezeki berlimpah Untuk temen-temen dan keluarga Sampai ketemu Di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you Jerewetan 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 Apa aja